Gini tadi kan saya pulang tidur kan jam tiga gitu, jam tiga lebih. Nanti setengah empat saya berulis gitu. Saya udah mimpi, saya mimpi tuh nangisin Mbak Yu. Mbak Rp6.000 atau Mbak Iso. Dulu anak seneng-seneng, malah sedoh. Terus saya ada suara cuma, nanti kok. Aku seneng kok mau. Ini umat wanyar gitu. Terus saya lihat, lalu beliau itu berhenti. Beliau duduk di depan rumahnya, tapi menghadap api unggun. Terus rumahnya warnanya putih, bersih. Terus pusennya itu lila warnanya. Jadi udah lapan itu lho Mbak Yu. Tidak tahu kan. Tidak tahu kan. Tidak tahu kan. Tidak tahu kan. Kita ngajar lalau diyalau. Kita kan juga mau ngajar lalau. Lalu saya ini, karena... Sebelumnya itu... Sekarang 2 minggu pas... Pas itu... Hai ndak-ndak dua nih pas satrio omongan sama saya mau ngapain diwira sama ngambil rengpeneh ngambil reng kaya bagian baru pun gaik ngambil reng kok malah di rumah satrio di gombak iya mbak dari kanjung broto dimasnor itu pakai kebaya itu terus pakai itu yang lain karena udah kencang sama beliau nggak dipakai lagi ya sianggah biar di labu hal besok itu malam ini sebetulnya saya mau ke parang khususnya ya pas dah itu kencang lagi kalau mau tidak oh aku mau yuk hai 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 hai